Masih bersama kami dalam video tentang hewan laut dan berbagai macam jenis serangga. Ini adalah Hiyumako. Kekuatan tubuh Hiyumako tidak cuma membuatnya mampu berenang secepat kilat. Ia juga bisa terbang ke udara bermeter-meter. Ini adalah Kepik. Kepik memakan hama tanaman seperti kutu daun, kutub sisik, dan kutub putih. Mereka juga memiliki nafsu makan yang besar. Ini adalah Paus Paru Blindfield. Paus ini dapat ditemukan di perairan tropis dan beriklim hangat di seluruh dunia. Ini adalah Nengat Luna. Nengat Luna memiliki sayap cantik dan besar berwarna hijau cerah. Ini adalah Hiyuharimau. Hiyuharimau terlahir mandiri, induknya tidak membantu anak-anaknya mencari makan, berteduh, atau bertahan hidup. Ini adalah belalang sembah tropis. Di bagian atas tubuh belalang ini terdapat sebuah tudung berwarna hijau segar yang menyerupai daun. Ini adalah Paus Kelabu. Paus Kelabu merupakan salah satu jenis Paus Balin yang tersebar di lautan Pasifik Utara bagian timur dan barat yang terancam punah. Ini adalah belalang sembah daun mati. Hewan ini merupakan nama umum yang diberikan untuk berbagai spesies belalang sembah yang meniru daun mati. Ini adalah Hiyuh Banteng. Nama Banteng berasal dari kebiasaan Hiyuh ini menyeruduk mangsanya seperti banteng sebelum memangsanya. Ini adalah Lalat. Lalat memiliki mata majemuk yang terdiri dari ribuan reseptor cahaya yang disebut Ommatidia. Ini adalah Ikan Pari Hidung Sapi. Ikan pari ini memiliki punggung berwarna coklat dengan perut agak putih atau kuning. Meski warnanya tidak terlalu khas, namun bentuknya mudah dikenali. Ini adalah Tonggeret. Hewan ini dikenal bisa mengeluarkan suara yang nyaring dari pepohonan. Tonggeret disebut juga dengan Garengpung atau Kinjeng Tangis. Ikan pari ini memiliki kebiasaan berkeliaran di kedalaman laut yang cukup dalam, membuatnya sulit dijangkau oleh mata manusia biasa. Ini adalah Belalang. Belalang memiliki beberapa cara untuk menghindari keberadaan predator, seperti dengan melompat, terbang dengan cepat, hingga berkamuflase. Ini adalah Ikan Gurnard Merah. Ikan ini memiliki sepasang sirip dada yang sangat lebar seperti sayap. Selain itu, terdapat juga sirip perut yang mirip seperti kaki pada artropoda. Ini adalah Kumbang Hercules. Kumbang Hercules mampu membawa beban berat, bahkan ratusan kali lipat dari berat dirinya sendiri. Ini adalah naga laut. Naga laut biasa dijumpai di karang berbatu, dasar laut yang banyak tumbuhannya, dan padang lamun di mana mereka bisa melakukan kamuflase dengan mudah. Ini adalah semut api. Semut api memiliki lubang-lubang pernapasan di bagian dada bernama spirakel untuk sirkulasi udara dalam sistem respirasi mereka. Di kepala semut api memiliki banyak organ sensor. Ini adalah paus beluga. Paus beluga merupakan salah satu jenis paus bergigi yang memiliki warna putih salju. Ini adalah ulat. Ulat adalah tahap larva dari anggota serangga yang terdiri dari kupu-kupu dan mengat. Ini adalah ikan kepe angsa. Kepe-kepe angsa ditemukan pada kedalaman antara 0 dan 30 meter di terumbu karang. Ikan ini memakan alga berfilamen, invertebrata kecil, polip karang, dan telur ikan. Ini adalah udang sentadu. Udang sentadu memegang rekor sebagai hewan dengan pukulan tercepat di dunia. Mereka mempunyai gerakan tubuh tercepat yang mencapai 50 mil per jam. Ini adalah keong laut. Keong laut adalah moluska dari kelas gastropoda, yaitu hewan lunak yang memiliki cangkang. Ini adalah ikan semadar cicit. Ikan laut ini juga dikenal sebagai baronang muka hitam. Trilobita adalah nenek moyang artropoda laut yang telah punah yang pertama kali muncul dalam catatan fosil sekitar 541 juta tahun yang lalu. Ini adalah ikan raja laut. Ikan ini salah satu dari dua spesies hidup silikan, sejenis ikan purba, yang masih ada hingga kini. Ini adalah udang. Meski tak memiliki sirip tidak membuat udang payah dalam urusan berenang. Justru dengan kerja sama otot perut, kaki-kaki kecil dan ekornya, udang dikenal sebagai artropoda yang lihai berenang. Ini adalah hiu putih besar. Hiu putih meski bertubuh besar dapat berenang cukup cepat. Kecapatannya mencapai 4 km per jam dan akan meningkat menjadi 55 km per jam ketika sedang berburu. Ini adalah hiu martil. Kepala bagian depan hiu martil sangat rata dan melebar hingga berbentuk seperti martil. Ini adalah paus sperma. Paus sperma ditemukan di semua lautan dalam, dari Katulistiwa hingga tepi lapisan es di Kutub Utara dan Antartika. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa kembali.